Baik, banyak orang bertanya bagaimana sih sebetulnya cara untuk membuka ini dan alatnya yang harus dipakai itu seperti apa. Jadi pada saat ini saya akan beritahukan cara saya di dalam perbengkelan untuk membuka yang namanya mur aspoli ini. Jadi jujur saja saya tidak muluk-muluk, saya sudah membuat yang namanya kunci khusus yang saya perkirakan ini adalah ini asok bekas. Dan kemudian saya memiliki pen, saya potong seperti ini, saya las, dia seperti ini, saya nongolkan dua dan kemudian saya las lagi biar lebih kuat. Dan itu saya buat dia sejarah seperti yang ada di lubang mangkok sprocket ini. Jadi sebetulnya tidaklah susah untuk membuat kunci ini, kunci untuk membuat tahanan aspoli ini. Jadi Anda pun saya yakin bisa mendapatkannya dengan alat-alat bekas yang ada. Jadi cara saya seperti ini ya, saya masukkan kunci dan kemudian dia langsung tertahan ke bawah dan kemudian kita tinggal buka. Jadi sangat simpel ya, begitu juga di saat, ini sudah terbuka nih ya, ini sudah terbuka. Begitu juga di saat kita mau menguncinya. Jadi ini kita masukkan ke sini. Dan kemudian ini kita kunci ya, kita kunci. Ya seperti ini ya. Sudah selesai. Jadi itulah cara saya untuk mengakalin yang namanya tahanan ini dengan hanya menggunakan alat ini. Jadi semoga bermanfaat bagi Anda. Mudah-mudahan dapat membantu Anda. Terima kasih.